Oke, yang pertama, Bapak Ibu, di dalam observasi kelas itu, kita harus mengetahui bahwa waris dan penjelasannya, 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 kita harus mengetahui bahwa waris dan penjelasannya. DTK nomor 0559 Perdua Februari 2024 Itu banyak guru juga yang salah persepsi Karena mereka berpikir bahwa Semua PMM Itu tidak lagi diperlukan Dan nyatanya Kita bisa melihat surat edaran ini Fitur pilihan Atau tidak wajib itu Seperti Di latihan diri, komunitas, bukti karya Refleksi kompetensi Fitur PMM ini tidak dimiliki tenggang waktu Jadi bisa dipelajari kapan saja Tetapi fitur yang harus digunakan ASN Guru dan Kepala Sekolah Adalah fitur pengolahan Kinerja Dan Bapak Ibu Ini yang langsung Connect dengan BKN ya Bapak Ibu ya Di dalam ekinerja untuk tahun 2024 ini catatannya Tidak diharuskan bagi guru Dan Kepala Sekolah yang non-ASN Tidak diharuskan berhasil Bapak Ibu Bisa ya Bisa tidak Ini juga Ada beberapa penjelasan Bahwa Untuk Rio de Jun Januari sampai Juni 2024 Itu aplikasi Masih dibuka sampai tanggal 31 Maret 2024 Nah oke Kemudian Bapak Ibu Nah ini Ini untuk Perdirjen Atau bukan perdirjen Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 Jika Bapak Ibu Memilih Tugas-tugas tambahan Bisa mencari salinannya Di Google saja Ini Permendikbud Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Tugas-tugas tambahan Dan Bapak Ibu bisa mengecek Nah disini saya Bapak Ibu ya Tugas-tugas tambahan Bapak Ibu yang dipilih Pada saat perencanaan Misalkan Wari kelas Tugasnya seperti ini Kemudian Misalkan Sebagai pimpinan OSIS Atau pimpinan ekstra kurikuler Atau kurenator Pengembangan keprofesian Atau juga Kurenator Bursa kerja khusus Atau juga Bapak Ibu sebagai guru bikin Nah Bapak Ibu bisa Bisa mengambil semua contoh-contoh Yang ada di Internet atau Google Yang dikirimkan Tapi Bapak Ibu silahkan Mencocokkan dengan Permendikbud ini ya Bisa mencari di Google Permendikbud Nomor Paraturan Pemerintah Menteri Pendidikan dan Kebelianan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Setang Bermendikbud Guru Kepala Sekolah dan Pengawasukan guru si Indonesia Itu Memilih ya Bapak Ibu ingin membaca Perhati Jeng Itu Bapak Ibu Atau hal-hal penting lainnya Bapak Ibu tinggal di bagian bawah saja Di info terkini Tinggal Bapak Ibu buka Di info terkini ya Bapak Ibu ya Lalu di bagian bawah itu Diturunkan saja Lalu lihat Ini Surat edaran Tentang Pengolahan Kinerja dan Kepala Sekolah Ini 2 Februari 2024 Dibuka Lalu disini ada Surat edaran Dizian GTK Tentang Pengolahan Kinerja Bapak Ibu tinggal buka saja Lalu Bapak Ibu tinggal Membaca Hal-hal yang penting Saya baca hal-hal yang penting Di bagian nomor 3 Bapak Ibu Mengenai Siklus Pengolahan Kinerja Bagi Aksinan Guru Dan Kepala Sekolah Pemberian DPP Dalam Rio D Juli Sampelisnya Berdiri 24 Terusnya Menggunakan Hasil Kinerja Satu semester Sebelumnya Yang diperoleh Dari Aplikasi Kinerja BKN Yang datanya Disalurkan Dari Aplikasi ENM Jadi Bapak Ibu silahkan Untuk membaca Hal-hal yang penting Ini ya Bapak Ibu Nah Oke Kemudian kita Kembali Kem Bambing Bapak Ibu Untuk pengolahan Kinerja Nah Bapak Ibu Untuk Pengolahan Kinerja Ini silahkan Bapak Ibu Membuka Bapak Ibu Sekali lagi Ini adalah Hidur terbaru Itu mungkin Satu minggu Yang lalu ya Bapak Ibu Dia ada beranda Kemudian ada guru Sebagai pegawai Kemudian ada pusat bantuan Silahkan Bapak Ibu Kalau ada masalah Silahkan masuk ke pusat bantuan Dan mengirimkan hal-hal Yang mengalami kesulitan Bapak Ibu Jika mengalami kesulitan Kemudian Bapak Ibu Jika Bapak Ibu Ingin mengetahui Informasi Panduan Pengolahan Kinerja Silahkan Bapak Ibu Pilih pelajari panduan Pembelajari panduan Ada di sini Kemudian juga ada Di sebagai pegawai Bapak Ibu Di bagian bawah Sekali selengkapnya Silahkan Bapak Ibu Memilih Jadi pelajari panduan Di saat Bapak Ibu Mempelajari panduan Tentang pengolahan kinerja Ini banyak hal Tentang surat edaran Pengolahan kinerja Untuk sekolah Kemudian surat edaran Perpanjang waktu Pengolahan kinerja Kemudian ada video tutorial Bagi guru dan kepala sekolah Dan panduan TV Juga untuk guru dan Kepala sekolah Bapak Ibu Kemudian juga Bapak Ibu Ini ada Tentang panduan Fitur pengolahan kinerja Dan di bagian bawah ini Bapak Ibu ada Panduan substansi Pengolahan kinerja Guru dan kepala sekolah Di saat Bapak Ibu Mengklik ini Bapak Ibu Nah Bapak Ibu silahkan Membaca Ini panduan Substansi pengolahan kinerja Guru dan kepala sekolah Saya hanya Mungkin di halaman 12 Bapak Ibu Nah Saya hanya menunjukkan ini saja Bahwa Ini penilaian kinerja itu Ada empat variabel Yaitu penilaian Penilaian untuk pegawai Bapak Ibu Praktik kinerja Kemudian pengembangan kompetensi Kemudian berlaku Kerja Dokumen akuntabilitas Nah Dari empat variabel ini Bapak Ibu Yang dinilai itu Bapak Ibu adalah Nomor satu Praktik kinerja Yang untuk guru Indikator T1 Atau indikator yang sudah ada Di dalam kita punya Rubrik penilaian Di dalam kita punya BMM Atau Di kepala sekolah juga Kemudian untuk kepala sekolah Indikator T1 Kepemimpinan pembelajaran Kemudian Yang dinilai kedua adalah Pemilai Pemilai harmonis Loyal Ada tiga Kolaborasi Sedangkan Yang harus wajib Dikumpulkan Adalah dokumen-dokumen Yang dimintakan Misalnya Nendek Mara Pemilai Itu Karena Ada Tuk Tuk Kepala sekolah Atau sekarang Ada yang kelima Ada lima Kemudian Untuk pengembu adalah Variabel pertimbangan Dari atasan Baik untuk Pendikan Pelatihan Non-pelatihan Kemudian Kontribusi komunitas Kontribusi sumber pacar Jadi Bapak Ibu Jangan sampai kita Terlalu Berpikir Atau Stres dengan hal-hal ini Jadi yang penting Bapak Ibu Memilih sesuai Dengan apa yang ingin Bapak Ibu Lakukan Nah Kemudian Bapak Ibu Kita lihat lagi Di bagian Ini Bapak Ibu Bapak Ibu Coba membuka lagi Di Perdirjen GTK Nomor 7 N6 07 Bapak Ibu Nah Disini juga Terdapat Tentang Pengolahan Kinerja Guru Dan Kepala Sekolah P7 Teknisnya Bapak Ibu Bisa melihat Hal-hal Mengenai Tugas-tugas Atau hal-hal Yang Akan Dikumpulkan Oleh Kepala Sekolah Tinggal Dicek Di bagian Bawah Bapak Ibu Saya turunkan Dan kita melihat Sama-sama Akan menjelaskan Juga tentang RHK RHK Seperti ini Bapak Ibu Nah Ini tentang Poin pengembangan Kompetensi Ini semuanya Sudah ada Tinggal Bapak Ibu Bacakan saja Baik kontribusi Terhadap komunitas Ya Ada hal-hal Seperti ini Bapak Ibu Kemudian Bapak Ibu Ada non-pelatihan Kemudian Juga ada Pelatihan Kemudian Ada pendidikan Nah Semuanya Ada di sini Bapak Ibu Kemudian Di bagian Bawahnya Juga Ini ada Tentang Kontekstualisasi Berlaku Kerja Jadi Bapak Ibu Silahkan Melihat Hal-hal Yang di sini Kemudian Di bagian Bawah Itu juga Ada hal-hal Yang harus Dikumpulkan Oleh Kepala Sekolah Bapak Ibu Tinggal Dilihat Saja Seperti ini Laporan Laporan Kemudian Tersusunya Kurikulum Operasional Satuan pendidikan Sebagai Ejuan Dalam Peningkatan Nah Ini hal-hal Yang harus Dikumpulkan Oleh Kepala Sekolah Bapak Ibu Tinggal Dilihat Saja Ini Bukti Dukung Kepala Sekolah Ya Bapak Ibu Tinggal Membaca Ya Di Nah Ini Bapak Ibu Nah Tersusunya Kurikulum Bapak Ibu Tinggal Melihat Di sini Ini ada Rencana Kerja Semuanya Oke Dan Dimana Mendapatkannya Di sini Bapak Ibu Di Pergerjian KTK Nomor 7607 Ya Nah Kita Kembali Ke Pengolahan Pinerja Nah Bapak Ibu Untuk Guru Saya Hari ini Sebagai Guru Saja Kemudian Kita Harus Ingat Bahwa Pengembangan Kompetensi Itu Bisa Diubah Atau Di Edit Yang penting Sudah Dikomunikasikan Dengan Kepala Sekolah Silahkan Bapak Ibu Memilih Saya juga Memilih Banyak Ya Poin Tetapi Bapak Ibu Saya Sudah Melakukannya Jadi Bapak Ibu Silahkan Yang penting 32 Poin Jangan Memaksakan Ya Bapak Ibu Yang penting Bapak Ibu Enjoy Dan fokus kita Untuk Belajar Di kelas Kalau Sudah Bapak Ibu Ada Mengalami Masalah Atau Salah Pilih Silahkan Diubah Tinggal Diubah Saja Kemudian Dicentang Kemudian Saya Sudah Diskusi Nah Tinggal Bapak Ibu Untuk Mengubahnya Tapi Sebelumnya Bapak Ibu Buka Di Bagaimana Poin Ini Dihitung Nah Bapak Ibu Akan Melihat Bacam Macam RHK RHK Kemudian Bisa Dibacakan Dan Ditanyakan Tapi Saya merasa Yang paling Mudah Itu Di nomor 5 Meningkatkan Kompetensi Melalui Peran Sebagai Peserta Berbagi Praktik Kebaikan Selanggar Kompetensi Belajar Karena Sekolah Bapak Ibu Dan Kepala Sekolah Bisa Mengeluarkan Sertifikat Nah Di bagian Bawahnya Bisa Selanjutnya Bapak Ibu Bisa Melihat Disini Ada Tugas Tugas Tambahan Tugas 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 Sesuai Permending Put Nomor 15 Tahun 2018 Kemudian Bapak Ibu Setelah Bapak Ibu Bisa Ubah Bapak Ibu Tinggal Simpan Saja Disimpan Saja Kalau Siandainya Sudah Mengalami Perubahan Nah Yang Berikut Informasi Lagi Bapak Ibu Kalau Siandainya Bapak Ibu Sudah Mengumpulkan Sudah Mengumpulkan Seperti ini Apakah Bisa Digantikan Bisa Bapak Ibu Tinggal Ubah Saja Lalu Ganti Dia Punya Kegiatan Bisa Kalau Saya Memilih Tiga Saya Memilih Empat Bapak Ibu Bisa Menggantikan Dengan Lima Atau Bisa Mengurangkan Dengan Tiga Itu Bisa Digantikan Ya Kalau Bapak Ibu Sudah Mengumpulkan Tapi Mengumpulkannya Salah Nah Yang Berikut Bapak Ibu Kita Melihat Di atas Juga Bahwa Dokumen Itu Dokumen Dukung Yang Diterbitkan Dari Satu Januari Dua Dari 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 Sekolah Yang Penting Bapak Ibu Memilih Memilih RHK Itu Tidak Menyusahkan Kita Karena Ada Beberapa Guru Dan Banyak Guru Menyatakan Bahwa Dengan BMM Ini Tidak Fokus Untuk Belajar Di Kelas Padahal Itu Kan Bapak Ibu Salahkan Saya Juga Memilih 216 Poin Di Luar Saya Bukan Guru Penggerak Bapak Ibu Saya Sudah Guru Penggerak Angkatan Pertama Tidak Masuk Tapi Saya Bisa Memilih Ini Karena Ini Hal-hal Yang Saya Lakukan Tapi Kalau Bapak Ibu Hanya Memilih 32 Poin Silahkan Bapak Ibu Silahkan Yang Penting Pilihlah Poin Poin Itu Yang Bisa Bapak Ibu Lakukan Di Dalam Satu Semester Ini Dan Ini Sampai Bulan Juni Jadi Tidak Perlu Kwarir Dan Kita Melihat Bapak Tadi Untuk Pengembangan Kompetensi Rakan Itu Pertimbangan Jadi Yang Penting Bapak Ibu Fokus Dalam Observasi Walaupun Observasi Itu Bukan Merupakan Penilaian Akhir Untuk Inerja Dan Juga Bapak Ibu Punya Berlaku Yang Akan Dinilai Pada Tanggal 1 Mei 2024 Kemudian Bapak Ibu Untuk Tugas Tambahan Silahkan Bapak Ibu Untuk Menggantikan Jika Bapak Ibu Merasa Salah Atau Mungkin Tidak Sesuai Atau Menambahkan Juga Seperti Yang Tadi Tinggal Ubah Lalu Digit Langsung Saya Sudah Diskusi Kalau Bapak Ibu Menghapuskan Atau Menambahkan Silahkan Bapak Ibu Itu Yang Pending Sudah Kukumunikasikan Dengan Kepala Satuan Pd. Atau Kepala Sekolah Nah Hal Yang Berikut Bapak Ibu Nah Ada Beberapa Guru Yang Sampai Sekarang Kan Belum Observasi Banyak Di sekolah Kami Juga Belum Observasi Ya Bapak Ibu Tapi Ada Beberapa Guru Nah Bapak Ibu Silahkan Sekali lagi Di saat Observasi Itu Kita Kita Fokus Untuk Kita Punya Indikator Yang Kita Pilih Di saat Kita Buat Perencanaan Di bulan Januari Kemarin Jadi Kalau Kita Memilih Tiga Tiga Bapak Ibu Tiga Tiga Ini Harus Kita Fokuskan Memang Kita Belajar Seperti Biasa Tetapi Bapak Ibu Fokus Kita Itu Adalah Rubrik Ini Jadi Kalau Saya Memilih Penarapan Disiplin Positif Guru Mengajak Besara Didik Melakukan Refleksi Dinamika Kelas Mengajuk Kesepakatan Kelas Ini Hal-hal Yang Harus Saya Lakukan Dan Ini Hal-hal Yang Harus Saya Hindari Dalam Pemulaan Tinerja Kan Kepala Sekolah Itu Memberikan Nilai Hanya Tiga Belum Dilakukan Belum Efektif Dan Dilakukan Dengan Efektif Kalau Saya Melakukan Ketiga Tiganya Ini Berarti Saya Belum Melakukan Tapi Kalau Saya Sudah Melakukan Satu Atau Dua Berarti Saya Melakukan Tapi Tidak Efektif Tapi Kalau Saya Melakukan Ketiga Tiganya Ini Berarti Saya Sudah Melakukan Dengan Efektif Nah Timpul Pertanyaan Ada Beberapa Teman Teman Yang Pertanyaan Saya Sudah Melakukan Kesetakatan Jelas Dari Awal Apakah Saya Harus Melakukan Lagi Oleh Sebab Itu Bapak Ibu Sebelum Bapak Ibu Melakukan Observasi Ini Bapak Ibu Harus Komunikasikan Dulu Dengan Kepala Sekolah Supaya Bapak Ibu Bisa Pertanya Dan Seterusnya Sehingga Bapak Ibu Tidak Dilugikan Atau Juga Di Saat Bapak Ibu Setelah Selesai Melakukan Observasi Bapak Ibu Juga Harus Berkomunikasi Dengan Kepala Sekolah Jangan Sampai Tadi Melakukan Observasi Bapak Ibu Sudah Melakukan Ketiga Tidak Ini Yang Yang Berlaku Pertama Untuk Ketiga Berlaku Yang Ketua Untuk Ketiga Ini Tapi Mungkin Karena Dalam Observasi Kepala Sekolah Tidak Menangkap Atau Mungkin Bapak Ibu Sudah Melakukannya Dengan Efektif Nah Seperti Tidak Bapak Ibu Yang Untuk Target Berlaku Ini Silahkan Bapak Ibu Untuk Mengisinya Atau Komunikasi Dengan Kepala Sekolah Lalu Diskusikan Supaya Kepala Sekolah Melihat Fokus Bapak Ibu Berlaku Yang Spesifik Itu Yang Mana Silahkan Bapak Ibu Kemudian Bapak Ibu Untuk Upaya Ini Bisa Bisa Bersama Komunitas Belajar Di Sekolah Berdiskusi Dan Belajar Transiplin Positif Atau Bisa Bari BMM Kemudian Bapak Ibu Untuk Tanggal Ini Silahkan Bapak Ibu Berkomunikasikan Misalkan Tanggal 29 Pilih Jenjang Pilih Kelas Dan Pilih Mata Pelajaran Misalkan Bapak Ibu Mata Pelajarannya BK Atau Mungkin Diket Juruan Tidak Ada Bapak Bapak Bisa Pilih Lain Punya Mata Pelajar Yang Tidak Masalah Kemudian Catatan Ini Jam Ke 5 Dan Jam Ke 5 Jam Pada Kelakas Berapa Senakan Bapak Ibu Kemudian Bapak Ibu Untuk Unggah Dokumen Ini Ofisional Tapi Ibu Harus Mengunggah Misalkan Bapak Tanggal 29 Maret Bapak Ibu Harus Mengecek Bapak 29 Maret Terkiraan Bapak Ibu Materinya Apa Bapak Ibu Mengunggah RPP Atau Modul Ajar Berarti Bapak Ibu Mengunggah Sesuai Dengan Materi Tanggal 29 Ini Bukan Materi Yang Bapak Ibu Sudah Ajarkan Seperti Bapak Kumpulkan Pasti Akan Berubah Di Bapak Ibu Punya Ini Pasti Akan Tercentang Saya Belum Bisa Centang Karena Ada Beberapa Hal Yang Saya Lakukan Seperti Webinar Dan Yang Berikut Bapak Ibu Sekali Kalau Bapak Ibu Sudah Mengumpulkan Atau Memberikan Tanggal Dan Bapak Ibu Sudah Tanggal Salah Atau Sudah Lewat Bapak Ibu Tidak Bisa Ubah Lagi Di PM Tapi Bapak Ibu Bisa Komunikasikan Dengan Kepala Sekolah Sehingga Tanggal Observasi Itu Bapak Ibu Bisa Ubah Saja Karena Ini Kan Dia Sangat Hair Tidak Tidak Harus Mengikuti Bapak Ibu Kalau Bapak Diubah Saja Walaupun Di PM Tidak Bisa Diubah Hal Yang Sama Juga Dengan Kita Punya RPP Atau Modul Ajar Kalau Seandainya Saya Masukkannya Salah Tinggal Diprint Saja Dan Diberikan Kepada Kepala Sekolah Di Saat Bapak Ibu Melakukan Observasi Kelas Dan Yang Berikut Bapak Ibu Ada pertanyaan Juga Dari Bapak Ibu Kepala Sekolah Apakah Observasi Itu Langsung Saya Bisa Menilai Kinerja Atau Maaf Saya Bisa Menilai Hal Tentang Pembelajaran Yang Dilakukan Oleh Guru Atau Katanya Supra Visi Silahkan Bapak Ibu Komunikasikan Dengan Guru Tersebut Supaya Ada Kesepakatan Yang Bapak Ibu Baik Observasi Maupun Bapak Ibu Langsung Supra Visi Yang Bapak Ibu Kepala Sekolah Harus Mengetahui Bahwa Di Saat Bapak Ibu Melakukan Observasi Kelas Fokusnya Itu Berlaku Berlaku Ini Bukan Untuk Bapak Ibu Menilai Pembelajarannya Tapi Kalau Seandainya Bapak Ibu Ingin Langsung Dengan Menilai Pembelajarannya Silahkan Berdiskusi Langsung Dengan Guru Tersebut Supaya Ada Kesepakatan Kelas Nah Seperti Itu Bapak Ibu Jadi Sehingga Observasi Ini Atau PM Ini Tidak Menjadi Ngomok Atau Sesuatu Yang Menakutkan Bagi Kita Ini Hal-hal Yang Harus Dikumpul Altyazı